Pemeriksaan 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 Skornya 3 ketika pasien merespon ketika diberikan perintah untuk membuka matanya seperti ini Ibu Putri tolong membuka matanya seperti itu Skornya 4 ketika pasien secara spontan membuka matanya seperti orang-orang seperti ini Terima kasih Kita masuk pada GCS verbal Dimana GCS verbal dimulai dari skor 1 sampai 5 Kita masuk pada GCS Kita masuk pada skor 1 Dikatakan skornya 1 Apabila pasien tidak merespon ketika ditanya Seperti ini Ibu, Ibu Putri Ibu Nah itu skor 1 Kita masuk pada skor kedua Dikatakan skornya 2 Apabila pasien merespon dengan jawaban yang tidak jelas Seperti ini Ibu, Ibu Putri Ibu tinggal dimana? Ibu sudah makan? Nah seperti itu Kita masuk pada skor ketiga Dikatakan skor ketiga Apabila pasien merespon dengan jawaban Dengan jawaban yang tidak nyambung Seperti ini Ibu, Ibu Putri sudah makan? Harus jelas Nah itu skor ketiga Kita masuk pada skor keempat Dikatakan skornya 4 Apabila pasien menjawab Apabila pasien merespon dengan jawaban yang sedikit bingung Seperti ini Ibu, Ibu Putri tinggal dimana? Di rumah 5, Ibu, Ibu Tiga Nah kita masuk pada skor 5 Dikatakan skornya 5 Apabila pasien merespon dengan jawaban yang semuanya benar Seperti ini Ibu, Ibu Putri sudah makan? Sudah, Sester Ibu tinggal dimana? Di jalannya 4 Terima kasih Sekarang saya akan melakukan perusahaan DCS pada motorik dari skor 1 sampai Skor yang pertama Pasien tidak merespon meski diberikan tangsangan nyeri seperti ini Skornya 2 Apabila pasien merespon tangsangan nyeri dengan ekstensi abnormal seperti ini Skornya 3 Apabila pasien merespon dengan fleksi abnormal seperti ini Skornya 4 Apabila pasien merespon tapi menghindari rangsangan nyeri tersebut Seperti itu Seperti itu Kemudian skornya 5 Apabila pasien mampu melokalisir nyeri yang diberikan Seperti ini Skornya 6 Apabila pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah Ibu putri angkat tangan kanannya Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kaput kuduk Jadi Tangan kiri Diletakkan di bagian leher pasien Bagian belakang Kemudian tangan kanan di Bagian sternum pasien Kemudian difleksikan Seperti itu Ya Dikatakan positif kaku kuduk Apabila pasien tidak mampu memfleksikan Seperti ini Sekarang kami akan menjelaskan Tangan reksimen langsung dan inial Bagian berada di segi satu Pertama-pertama Tangan kiri Menyentuh leher Bagian belakang pasien Kemudian Tangan kanan Menyentuh setiap lakang pasien Kemudian difleksikan Jika tidak terjadi Pada pasien Tidak terjadi perubahan Maka Berada di segi satu negatif Tetapi jika positif Maka Jika difleksikan Maka terjadi Fleksi pada Sendi lutut pasien Kemudian berada di segi dua Tangan Tiga Berada di segi dua Apabila Tangan perawat Posisi tangannya Tangan kanan berada di muskul Gesternius Kemudian Kemudian Tangan suruhnya Di paha Kemudian Difleksikan ke atas Sendi lutut Di ekstensifkan Apabila tidak terjadi Apa-apa pasien Berarti Bradinsky dua Negatif Dan Bradinsky dua Dikatakan positif Apabila Apabila Difleksikan Kemudian Sendi lutut Di ekstensifkan Maka Iprenitas satu Sudah ikut Membentuk Susu fleksik Seperti itu Kemudian kita lanjut Bradinsky Tiga Kedua Ibu jari Menyentuh Menekan Os Sigomatikum Apabila Ditekan Hasilnya Negatif Pasien Tidak terjadi Apa-apa Tapi Hasilnya Positif Bradinsky Tiga Positif Apabila Kedua Ibu jari Ditekan Pada Os Sigomatikum Maka Tangan Kedua Pasien Seperti Kemudian Kita lanjut Ke Bradinsky Kedua Apabila Simpisis Pugis Seperti ini Jika tidak Terjadi Berubah Pada Pasien Maka Hasilnya Negatif Tetapi Bradinsky Tiga Positif Apabila Simpisis Pugis Seperti Maka Terjadi Tidakkan Pada Kedua Seperti Ini Sekian Dan Terima Sekarang Saya akan Mempraktekkan Bagaimana Cara Menilai Tanda Lasa Mening Yang Di Bagian Lasek Dimana Tangan Kanan Diletakkan Pada Muskel Gastrolemius Kemudian Tangan Kiri Di Paha Kemudian Di Extensikan Ke Atas Kemudian Lasek Positif Apabila Mimik Pasien Terlihat Merasakan Nyeri Saya ulang Seperti Ini Itu Adalah Lasek Positif Kemudian Yang Kedua Bagian Kernik Bagian Kernik Tangan Kanan Menyentuh Paha Pasien Dan Tangan Kiri Menyentuh Bagian Muskel Gastrolemus Kemudian Difleksikan Kemudian Senderutut Difleksikan Seperti Ini Jika Tidak Terjadi Apa Pada Pasien Atau Tidak Melingis Maka Kernik Negatif Tetapi Apabila Dilakukan Positif Apabila Kernik Positif Maka Sentri Dutur Dileksikan Pasien Meras 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 Kemudian Apabila Kurang dari Sudut 130 Maka Dikatakan Kernik Positif 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 Positif